Untuk mempermudah transaksi dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura meluncurkan aplikasi berbasis online, yakni eSIMPADA. Masyarakat, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor BAPEDA untuk memeriksa tagihan pajaknya. Lapan tersebut sekaligus, mengakhiri berita Papua hari ini. Saya Ahmad Faizal, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berhati-hati, sampai jumpa. Bapenda Kota Jayapura melakukan inovasi untuk mempermudah wajib pajak mengakses informasi pajak usahanya. Bapenda Kota resmi meluncurkan aplikasi berbasis website Android eSIMPADA. Poli Kota Jayapura, Ben Hurto Mimano, didampingi kepala Bapenda Robi Awi, langsung meresmikan aplikasi yang baru pertama di Papua ini dengan menekan tombol login di komputer di hadapan ratusan wajib pajak hotel dan restoran, serta tempat hiburan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jayapura. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robi Awi, mengatakan peluncuran eSIMPADA untuk mempermudah wajib pajak untuk mengakses semua informasi yang ada di Bapenda Kota Jayapura. Misalnya untuk melihat pajak tempat izin usahanya. Jika sudah mati dapat diketahui lebih awal. Juga untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Kami benar-benar yang adanya aplikasi ini itu tujuan kepada Bapenda Kota adalah melihat pabendah untuk memperlukan pelayanan. Pelayanan kepada wajib pajak cepat-cepatan dan dengan pelayanan yang dikantikan tempat-cepatan parang dan juga dapat memiliki kontribusi untuk meningkatan dan menerima penempatan. Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Ben Hurto Mimano, mengunggapkan Kota Jayapura menuju Smart City, selalu melakukan berbagai inovasi di bidang pelayanan. Salah satunya adalah isim pada sebagai bentuk kontribusi kepada setiap wajib pajak di Kota Jayapura. Bapena Berharapkan, Siap Bapenda dalam inovasi ini tahu ada percayaan adalah orang-orang yang berlaku. Juga, kami sudah menerapkan sistem-sem Januah lain, kita boleh bajak orang, orang, yang memakan, dan juga berbagai. Ben Hur berharap agar hal ini menjadi contoh bagi OPD lain di kota Jayapura, terutama yang bersetua langsung dengan uang dan warga masyarakat, sehingga inovasi seperti aplikasi ini lebih mempermudah warga dalam bertransaksi. Dari Jayapura, Papua, Riantona yang melaporkan. Terima kasih telah menonton!